Intro Sahabat RHK yang dikasih Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Kamis 2 Juli 2020 Terambil dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 6 1 Korintus pasal 16 ayat 6 Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku Judul RHK kali ini Pelayanan Butuh Topangan Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Rasul Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil Menjadikan kota Korintus sebagai salah satu tujuan untuk diinjili Rencana tinggal untuk beberapa waktu sebelum melanjutkan ke tempat yang lain Agar dapat mengajar dan memberitakan firman kepada orang Yahudi dan Yunani Bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang sebagai penggenapan nubuat para nabi Di Korintus Rasul berjumpa dengan Akwila dan istrinya Rizkila dan tinggal di rumah mereka Kemudian datang juga bergabung Silas dan Timotius dari Makedonia Rasul mendapat perlawanan dari orang Yahudi karena ajarannya dianggap bertentangan dengan hukum Taurat Paulus mengajar di baik Allah dan akhirnya kepala rumah ibadah Yaitu Kristus dan seisi rumahnya Serta orang banyak menerima Injil Yesus Kristus dan memberi diri di baptis Di Korintus Paulus juga mendapat penglihatan dan Tuhan berfirman kepadanya untuk tidak takut Sebab Tuhan akan menyertai sehingga tidak ada yang dapat menjama dan menganiaya Karena itu Rasul dapat tinggal di Korintus selama satu tahun enam bulan Sebagai keluarga Kristen marilah kita mencontohi semangat Rasul Paulus Yang tidak mudah menyerah dalam memberitakan firman Tuhan sekalipun banyak tantangan dan hambatan Marilah kita wujudkan semua dalam kehidupan keluarga sehari-hari Amin Mari berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Karena engkau selalu menyertai kami dalam segala keadaan Tolong agar kami tetap setia dalam memberitakan Injil Dan tulus menolong sesama yang susah untuk memenuhi kebutuhan dasar Amin Terima kasih telah menonton